yo boleh Oke hello tong ketemu lagi dengan gue Sunil jadi disini aneh mau ngasih Buyel tank tapi versi aneh ya buat kalian-kalian yang bosen tank Buyel tank bisa bisa nyobain lah Buyel-buyel aneh ini tapi sebelum itu aneh perkenalkan dulu emblem-emblem yang bakalan aneh pakai ketika aneh pakai tank yang pertama aneh biasanya pakai emblem assassin ini pakai versi yang killer kalau kalian biasanya kan pakai emblem support yang ini terus sama emblem ini itu lagi itu tak emblem tank yang jenikan nah kalau hidup pakai emblem assassin terus cara penggunaannya Oke sini bakal ngasih atau penggunaan jadi sebelumnya kan terus terlalu aku aturan permakaiannya kayak gini ini misalkan dnj level 1 itu digunakan jika tidak ada jika tidak ada tank sama sekali ya tidak jika tidak ada sama sekali tank itu jadi wajib agak will tank terus dnj level 2 digunakan jika terdapat satu tank nah dia udah ada tank tuh boleh kalian build damage yang ketiga level 3 digunakan tidak ada hero killer jadi kalau nggak ada assassin nggak ada mm nggak ada mage digunakan atau bisa digunakan ketika kalian babal bersama teman kalian jadi perhatikan baik-baik aturan permakaiannya Oke kita lanjut ke 2 build nya hero tank pertama Balmon nih Balmon kita pakai di level 1 itu ini ya yang Balmon level 2 nya mulai ada ke DMX sedikit level 3 nya parah banget ini ini bisa diganti sama blood atau kalian dan bagi avensis bisa boleh boleh oleh pokoknya ini ya yang Balmon ingat-ingat ini digunakan ketika nggak ada tank di tim kalian kalau ini udah terdapat satu tank dia bisa pakai will fighter terus kita lanjut ke Tigreal ini yang Tigreal level 1 kalau tidak ada tank di tim kalian ya ini level 2 kalau udah ada tank tapi nggak ada fighter bisa pakai dia ini yang level 3 parah amat ini pokoknya harus berbahaya ini harus hati-hati kalau mau pakai terus Akai ini akai ini akai akai udah pada tau kayaknya nih ya ini akai ini akai ini akai ini kalau embal masalah suka pakai assassin ya ini kalau dia nggak ada tank suka pakai will ini kalau dia ada terdapat satu tank yang pakai ball ini ini kalau aneh bener-bener udah awaken pokoknya udah lostrik pakai retry pakai sekut pakai stun juga bisa ini akai terus kita lanjut ke hero selanjutnya Franko ini Franko ini tuh aneh biasanya kalau mau ngetank biasanya nggak pakai sepatu ya boleh ini juga boleh tergantung selera kalian aja lah orang-orang kok bisa yang ini juga bisa pakai endless battle enak enak terus dia enak pakai biasanya penerbale seperti ini boleh-boleh beginilah tira-kira nih yang Franko terus kita ganti ke Minotaur ini Minotaur ini Minotaur ini level 1 jika nggak ada tank ini kalau aneh biasanya suka dipakai kalau ada satu tank suka pakai yang ini ini parah harusnya kayak gini nih 2mm ini pakai Inspire ini kalau nggak salah yang ini kita lanjut lagi Lolita ya 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 ini yang Lolita level 2 nya ini level 3 nya ini level 2 versi Marchman yang ini versi Assassin versi aneh bisa juga ditambah pakai ini ini selanjut lagi Johnson ini Johnson Johnson P ini ada tiga tipe yang satu build yang satu lagi build Mage yang satu lagi build Assassin untuk sepel tank antung kalian bisa execute bisa pakai stun untuk pakai Sprint ini lagi Hilda ini Hilda ini Hilda Hilda sini nih masuk ke adanya level 7 ya level 3 aja juga jadi kalau ini kalian bisa main normal aja level 1 itu level normal level normal lanjut ini udah ya level 1 level 2 level 3 kita lanjut lagi ke selanjutnya Gatot Caca yang Gatot oh iya ini kalau misalkan Gatot nya banyak ngelawan hero kalau Damage dia pake yang ini pakaian fisikal ini kalau misalkan kalau ring juga bisa dipakai yang ini sih ini kalau Gatot ini kalau yang level 3 nya kayak gini nih Gatot nih ini sebelumnya aduh terusnya nggak boleh dikasih ini tapi nggak apa-apalah tanggung aja kita kasih oke ini Bersi Assassin Gatot Assassin ini Bersi Assassin Gatot Assassin lanjut lagi ke Krok level 1 yang ini yang suka ini pakai kadang si grog itu pakai ini juga boleh kadang kalau nggak mau pakai ini ini pakai ini biar agak kuat kadang-kadang biasanya kalau pengen enak ya suka pakai yang level 2 ini tingkatin lagi pakai ini boleh pakai ini bolehlah tergantung kalian ke level 2 kalau grog ini bisa kesini sama yang ini jadi buat dus itu buat ini aja deh biasanya kalau misalkan kebanyakan mage atau biasanya kalau mau ngelawan Kimi kalian bikinnya ini dulu nah ini dulu abisnya kalian bikin itu dulu kalau enggak bikin ini dulu boleh tergantung kalianlah enak-enak kalian aja pokoknya mah kalau misalkan ngelawan hero physical grog itu pakai yang ini kalau ini pakai ini begitu level 3 parah ini grog kalau pengen yang level 7 nya kayak gini nih grognya Hai dia itu pakai Inspire tapi build mm-nya kalau biasanya kalau build mm-nya foto ini sebelumnya ini belum di share nganjir gameplaynya gini kayak gini lah build mm ini terus kita lanjut ke tank selanjutnya high loss ini high loss yang pertama itu build biasa ya yang kalian tahu ini yang level 2 ini dia will mage bisa pakai fleeting time juga kalau high loss itu nggak usah pakai LSD lagi dia udah keras ini ini versi markman terusnya level 1 level 2 level 3 terus itu supaya bisa pliker sprint atau apapun itulah asyikut paling enak sekarang Halo uranus ini uranus ini uranus yang satu level will level tank biasa yang kedua ini versi mage agak tank dikit yang ketiganya kasih asasin atau mm kalau ini si belerik belerik ini belerik level 1 yang level 2 nya semi mage agak tank dikit yang ketiganya ini versi asasin eh versi massmen kalau ini si belerik itu level 1 level 2 level 3 lanjut lagi ke belerik Udah lanjut ke kufra wah ini kufra hero favorit anda sekarang ini suka wajib execute ini ini kelawannya biasanya pakai ini kalau kufra kalau misalkan kalian ngelawan hero damage atau hero mage biasanya ini duluan yang dibeli kalau mage nih kalau kalau ini hero physical pakai ini duluan kalau kufra itu karena biasanya dulu ini bisa diganti pakai ini tergantung selera kalian lah bisa pakai apa aja enak-enak kalian aja oke bebas bebas mau apapun juga yang level 2 nya agak ke damage dikit ini yang bang kenapa kalau kufra itu pakai sepatu asis ya biasanya kalau asis itu bergunanya buat nambahin uang kalau kita ngasih dapet di 80 koin emblem tetap asasin aneh yang dipakai belum asasin pertama kalau dijelasin tuh masalah emblem tetap tank esmeralda ini esmeralda ini kalau ini versi level 1 nya aja ini dia versi mage ya kalau itu enggak ada versi tank kalau misalkan kalian mau pakai versi ting bisa ini esmeralda nya cuman disini dia jatuhnya kalau ini tuh biasanya kalau mau ke semi mage dipakai ini juga enak nah ini boleh esmeralda pakai kayak gini juga boleh pokoknya enak-enak kalian lah mau pakai ini ini juga bisa memakai ini pakai Bang ke magic boleh intinya mau memakai buat juga bisa esmeralda itu jangan terlalu fokus will tanknya kalau dia ya kemage kalau yang ini esmeralda nya will itu biasa kita kita ganti lagi kayak yang tadi kayak yang pertama nih aduh 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 reload 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 ntar kayak gini lah cukup esmeralda itu biar enak-enak kalau full mage juga bisa esmeralda tuh kesini pakai fleeting time kesininya mau pakai ini juga bisa oke ini versi damage kalau ini yang versi marksman semi mage nah yang ini esmeralda nya versi assassin kesukaan aneh ini oke nah cukup aja segitulah kira-kira build yang aneh nanti kira-kira build apalagi yang mau kalian lihat dari build aneh lah untuk gameplay ada di video-video sebelumnya banyak banget inget cara aturan pakainya harus tahu level 1 digunakan jika tidak ada tank sama sekali level 2 digunain kalau misalkan udah terdapat satu tank kalian kekurangan demg kalau level 3 itu bener-bener harus enggak ada hero killer sama sekali enggak sekalau terdapat dua tank tiga tank tempat yang boleh pakai ini atau atau main bak barang-barang sama teman kalian oke bye bye selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton!